Oke, kalau gitu untuk 15 menit pertama kita mau dengar pemaparan dari Radio Sompotan untuk memberikan kita background ya atau basis sebelum kita berdiskusi lebih lanjut. Silahkan pendeta. Oke, terima kasih Ivy. Selamat malam rekan-rekan Oyin dan saudara-saudara semua yang tergabung di Zoom Meeting ini dan juga di live Facebook. Judul pembahasan kita pada sepanjang minggu ini dalam pelajaran sekolah sahabat kita adalah membagikan kisah tentang Yesus. Bagi saya secara pribadi dari 13 pelajaran kita sepanjang tribulan ini, mungkin ini adalah pelajaran yang merupakan inti dari 13 pelajaran ini atau dari judul atau topik kita dalam pelajaran sekolah sahabat tribulan ini yaitu menjalin persahabatan untuk Allah, suka cita berbagi dalam misinya. Apa yang perlu kita bagikan? Tentunya kita perlu bagikan kisah tentang Yesus. Jadi bagi saya secara pribadi ini adalah inti dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang tribulan ini. Bagaimana kita membagikan kisah tentang Yesus. Saya ingin membawakan pelajaran dalam bentuk storytelling dan menjadi satu narasi aplikatif bagi khususnya kita anak-anak muda sehingga kita boleh menemukan satu cara yang tepat dan terbaik dan paling gampang membagikan kisah tentang Yesus di dalam kehidupan kita. Adi ceritakan ada seorang yang bernama Putri dan mereka adalah sepasang pemuda dan pemudi yang berpacaran. Mereka berasal dari daerah yang berbeda namun bertemu di Jakarta karena melanjutkan pendidikan di universitas. Awalnya Putri dan Andre bertemu dan berkenalan di salah satu gereja di mana mereka terlibat dalam kelompok kecil pemuda Advent yang ada di Jumat tersebut sebagai bentuk menjalin persahabatan untuk Allah. Juga mereka membuat banyak kegiatan evangelisasi yang kawan keluar seperti membagi-bagikan traktat, makanan ringan, dan barang-barang layak pakai kepada mereka yang berkekurangan. Kegiatan-kegiatan ini mendatangkan sukacita besar terlibat dalam misi Tuhan di atas dunia ini. Karena keaktifan di acara pemuda Advent di Jumat tersebut, mereka sering bertemu jalan bersama, kemudian pelayanan bersama, maka Andre pun menyatakan cintanya kepada Putri. Dan puji Tuhan, Putri akhirnya menerima cinta dari Andre, maka kemudian berpacaranlah mereka sejak pada waktu itu. Putri dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang konservatif. Pendidikan kerohanian benar-benar ditekankan oleh orang tuannya yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi sebenarnya, tapi memiliki semangat besar untuk mendidik anak-anaknya di jalan Tuhan. Itulah modal besar bagi Putri ketika dia harus hidup sendiri dan berkuliah di kota yang besar. Masih teringat bagaimana kebaktian renungan pagi dan renungan petang merupakan hal yang selalu mengawali dan mengakhiri hari. Dan sangat berkesan karena disanalah Putri dapat mendengar bagaimana orang tuanya menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka sejak muda hingga pada saat itu. Kesaksian-kesaksian itulah yang masih terus diingat oleh Putri, dan itu juga yang akan dia sampaikan ketika ada kesempatan untuk bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Di kampusnya Putri terlihat sangat aktif di dalam kegiatan kemahasiswaan, khususnya pada perkumpulan mahasiswa-mahasiswi Kristen, di mana Putri menjadi salah satu pengurusnya. Menjalin persahabatan bersama anak-anak Allah adalah agenda mereka untuk berkumpul seminggu sekali untuk sharing dan untuk ibadah bersama. Dan disanalah Putri sering mengambil bagian untuk membawakan renungan, menceritakan kesaksian tentang Yesus. Tuhan sangat baik dalam kehidupannya. Suka cita berbagi dengan sahabat-sahabatnya pengalaman sehingga bisa sampai berkuliah di Jakarta. Banyak tantangan yang dia hadapi, termasuk soal biaya, karena Putri berasal dari daerah. Tapi puji Tuhan, berkat adanya beasiswa, Putri bisa terus berkuliah mencapai cita-citanya. Lewat pergaulannya Putri, dia selalu berusaha untuk menjadi terang bagi sahabat-sahabatnya. Membagikan kisah tentang Yesus, mendatangkan suka cita besar terlibat dalam misinya. Andre tak kalah giat di kampusnya. Selain sibuk dalam perkuliahan di sela-sela waktunya, Andre mengikuti kegiatan ekstra kurikuler, bela diri. Sebagai anak Tuhan, Andre begitu suka cita bisa memiliki banyak sahabat di sana. Andre bisa bergaul dengan mahasiswa lainnya dari semua latar belakang. Seringkali ketika selesai mengadakan latihan, para mahasiswa yang mengambil kegiatan ekstra kurikuler bela diri, kongkau-kongkau di kafe, untuk melepas penat dan untuk sekaligus bersantai. Tak jarang Andre menggunakan kesempatan itu untuk bercerita dengan teman-temannya. Andre menyukai bela diri bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk belajar disiplin. Kedisiplinan adalah warisan penting yang diberikan oleh orang tuanya. Andre masih ingat bagaimana ayahnya sangat disiplin dalam soal-soal kerohanian, seperti ibadah keluarga, datang tepat waktu di acara-acara gereja, dan lain sebagainya. Karena Andre berasal dari daerah juga, maka sahabat-sahabatnya di ibu kota senang untuk mendengarkan kisah-kisah pribadi dari Andre. Bagaimana dulu kenakalannya waktu di kampung ketika remaja, hidup dalam hawa nafsu kedagingan, tak jarang kemudian Andre menyelipkan pekabaran-pekabaran tentang kebaikan Yesus dalam kehidupannya kepada sahabat-sahabatnya, di akhir dari setiap kisah yang dia sampaikan atau ceritakan. Benar saja lewat kisah-kisah pribadi dari Andre, Yesus dimuliakan. Sahabat-sahabatnya yang cenderung kasar perilakunya menjadi agak segan ketika Andre ada dengan mereka. Sahabat-sahabat Andre inilah yang kemudian menjadi tamu dalam kelompok kecil pemuda di Jumat mereka. Lewat pergaulannya dengan sahabat-sahabatnya, Andre selalu berusaha menjadi garam dunia untuk mereka. Membagikan kisah tentang Yesus, mendatangkan sukacita besar terlibat dalam misinya. Di tengah-tengah kesibukan, kegiatan di gereja, dan perkuliahan, Putri dan Andre selalu mengagendangkan waktu untuk jalan berdua bersama. Paling tidak seminggu sekali, hanya mereka berdua, mereka jalan ke mall atau ke taman kota. Di sana mereka saling bercerita satu dengan yang lain. Curhat tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelayanan di gereja, Dalam perkuliahan, maupun masalah-masalah sosial lainnya. Dan itu pun, mereka selalu akhiri dengan berdoa. Berdoa sambil bersyukur kepada Tuhan, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Rekan-rekan OYIM yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Ini adalah satu cerita yang sebenarnya fiktif yang saya tulis, Yang mungkin mirip dengan situasi dan kondisi beberapa anak muda yang ada di gereja. Oleh karena itu, bila ada unsur kesamaan nama atau tempat dan peristiwa, Mungkin saja itu terjadi. Karena inilah realitas yang sebenarnya yang mesti dihidupi oleh pemuda dan pemudi Yang ada di kota-kota besar. Baik yang hidup bersama orang tua, Maupun yang sementara berkuliah di kota yang lain, Ditinggal tidak bersama-sama dengan orang tua, Ataupun yang bekerja di kota-kota besar. Menjalin persahabatan untuk Allah, Suka cita berbagi dalam misinya, Terutama membagikan kisah tentang Yesus. Anak-anak muda, banyak fokus kegiatannya, Banyak yang harus dikerjakan, Tenaga masih sangat kuat, masih sangat banyak, masih sangat penuh. Tapi jangan lupa, gunakan juga kesempatan itu untuk membagikan cerita kisah tentang Yesus. Saya ingin membaca beberapa ayat di dalam Alkitab. Yang pertama, Yohanes 4, ayat 39-40. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, Karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, Mereka meminta kepadanya, Supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ dua hari lamanya. Ini adalah kisah wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur. Yang kemudian Yesus menginjil kepada wanita Samaria ini. Kita tahu bersama bahwa ada satu tembok pemisah yang cukup tinggi dan cukup lebar antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria. Sehingga Injil tidak bisa sampai ke tanah Samaria. Tapi lewat perempuan yang diinjili Yesus di sumur ini, Dia menjadi percaya pada Tuhan dan lihat efeknya adalah dia menjadi penginjil untuk orang-orangnya yang ada di Samaria. Dia menceritakan tentang siapa? Dia menceritakan tentang Yesus. Dia membagikan kisah tentang Yesus. Bagaimana dia bertemu dengan Yesus dan bagaimana dia bercerita dengan Yesus. Markus 5, ayat 20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Ini adalah kisah tentang orang yang kerasukan setan. Yang kemudian setan-setan itu diusir oleh Yesus. Setan-setan itu berpindah kepada babi-babi. Lalu kemudian orang ini menjadi waras. Lalu kemudian dia menjadi penginjil yang luar biasa. Di sepuluh kota yang ada di sekitar dari tempat itu. Dan orang ini menobatkan banyak orang. Orang ini menceritakan tentang apa? Dia menceritakan kisah tentang Yesus. Bagaimana Yesus menyembuhkan dia. Bagaimana dia dipulihkan oleh Yesus. Bagaimana dia diselamatkan oleh Yesus. Hanya lewat menceritakan kisah tentang Yesus, maka banyak orang bisa diselamatkan. Dan ayat yang terakhir yang ingin saya bagikan sebelum mungkin kita berdiskusi, menyangkut topik pembahasan kita pada malam ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi. Dalatian 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman, dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita yang boleh saya rangkumkan dalam 10-15 menit ini, yang boleh menjadi satu pembuka bagi kita untuk kita boleh mendiskusikan akan pelajaran sekolah sahabat ini dengan tujuan untuk mengambil sari-sari penting yang boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam kehidupan kita sebagai orang muda. Saya kembalikan kepada Ivy, mungkin ada tambahan dari Puri atau senior-senior yang lain yang ada di Zoom Meeting ini, kami persilahkan. Selanjutnya mungkin kita boleh berdiskusi untuk mendalami pelajaran sekolah sahabat ini. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta untuk kreasi ceritanya ya, ternyata fiktif, tapi kalau kita dengar-dengar kayak pernah dengar ceritanya siapa, mirip-mirip kayak gitu, saking relevannya Pendeta untuk anak muda sekarang. Tapi terima kasih Pendeta sudah menekankan bahwa boleh kita diskusi panjang, lebar, jauh dari topik A ke topik B, tapi ujung-ujungnya ini cerita kita loh, bagaimana kita mengaplikasikannya ke dalam hidup.